Musibah itu bernama The Laws of Adab. Suatu hari saya stalking di wall seorang aktivis. Cukup lama waktu saya tersedot di sana. Oh ternyata sedang ada diskusi yang panas di sana. Belasan orang saling adu argumentasi. Awalnya sih terlihat ilmiah lama-lama jadi debat kusir. Lama-lama semakin kehilangan kendali. Sehingga keluarlah kalimat-kalimat yang tidak layak disampaikan. Perihnya belasan orang tersebut ternyata bukan orang-orang bodoh. Mereka berilmu dan aktif dalam pergerakan Islam di negara ini. Kasus-kasus semacam itu tidak satu dua kali saya lihat. Adu argument, adu galil, bahkan adu fatwa. Yang kemudian terujung pada adu jotos. Saling blokir, saling remove, juga saling melaporkan akun media sosial. Dimanakah letak Islam yang katanya damai, penuh kesejukan, dan rahmatan di alamin? Mengapa begitu masuk ke sebuah organisasi yang katanya menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan memperjuangkan tujuan-tujuan Islam? Kita kok malah tampak gerah dan ingin menghajar segala sesuatu yang berbeda. Kadang kita enggak pernah tuh menghormati yang lebih tua. Kemudian senang menabrak segala tata krama atau unggah-unggah yang berlaku. Karena melihat perbedaan. Lisan kita terlalu mudah protes. Protesnya dengan tajam. Sampai-sampai tak sadar bahwa kita telah menyakiti orang lain. Ada satu pemikiran menarik dari Profesor Dr. Syed Muhammad Nakuib Al-Atas. Beliau adalah tokoh pemikir muslim terkemuka sekaligus mendiri di International Institute of Islamic Thought and Civilization, Istak, Malaysia. Menurut beliau, bencana terbesar yang menimpa kaum muslimen adalah the loss of adab alias hilangnya adab. Adab merupakan syarat terbentuknya adil. Lawan dari adil adalah zolim. Jadi, hilangnya adab membuat kita cenderung tidak adil alias bersikap zolim. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, adab didefinisikan sebagai kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopahan, ahlak. Menurut para fukoha, adab adalah melaksanakan sesuatu berbahasa, bertingkah laku dengan benar dan bagus. Dan senantiasa, menghiasi diri dengan hiasan orang-orang yang memiliki keutamaan. Imam Bukhori bahkan menulis kitab khusus tentang adab berjudul Al-Adab Al-Mufrati, yang berisi hadis-hadis Rasulullah tentang adab. Sedangkan Profesor Al-Atta sendiri mengatakan bahwa adab adalah amalan, tindakan, dan perbuatan yang benar. Adab is coming from hikmah, tulisnya. Adab lebih luas dari ahlak karena cakupan interaksinya juga lebih luas. Kehaji Hashim As'ari menyebutkan bahwa syariat mewajibkan adab. Barang siapa tidak beradab, maka dia tidak bersyariat. Berabad-abad Islam berjaya di muka bumi karena pejuangnya tidak meninggalkan adab. Adab membuat kaum muslim saling bersatu, dan lawan pun terpesona pada keindahannya. Segala sesuatu ada adabnya, bahkan dalam masalah peperangan. Namun, konsep adab kemudian rusak begitu kaum muslimin berinteraksi dengan konsep keilmuan ala barat. Masyarakat barat lebih mendekankan nilai-nilai kehidupan pada kebebasan, individualism, pragmatism, dan mendewakan logika dan ilmu sebagai solusi kehidupan. Jelas, konsep barat tersebut berseteru dengan konsep adab dalam Islam. Sebab dalam Islam, adab lebih didahulukan daripada ilmu. Para salafus soleh mengajarkan kepada kita betapa adab adalah tanda tingginya ilmu, warok, dan tawadu seseorang. Karena itulah, Imam Malik pernah menasihati seorang pemuda. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Imam Ibnul Mubarak berkata, Aku belajar adab selama 30 tahun, dan aku belajar ini selama 20 tahun. Sementara, Imam Ibnul Hanifah mengunggapkan, Kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukali daripada menguasai beberapa bab fikir. Karena dalam kisah mereka, diajarkan berbagai adab dan ahlak menurut mereka. Nah, jika melihat fenomena saat ini, tampaknya pernyataan Profesor Al-Atas di atas tak bisa kita batah ya. Kita melihat dengan jelas bagaimana kaum muslimin saling serang, saling mengkafirkan, saling berkhianat, menelikung, menggembosi, dan sebagainya. Kita hancur bukan karena diserang, namun karena saling berpecah belah dan akhirnya membusuk. Ya, sedang ada sebuah bahaya besar menimpa kaum muslimin, berupa The Laws of Adab. Mari, jangan hanya diam. Mari belajar adab. Dahulukan adab, bahkan sebelum ilmu.